Pantes aja, videoku sepi, kanalku sepi, gak ada yang nonton, ternyata ini tuh penyebabnya. Di video ini, aku akan menjelaskan bagaimana cara setting kata kunci yang benar. Nah, disini biasanya kalian yang belum setting kata kunci ini, ini sangat berpengaruh banget loh, buat jumlah viewer setiap kalian upload. Jadi, kalau kalian upload itu, viewernya kan otomatis datang dengan cepat. Disini, disini ada kuncinya. Kalian penasaran seperti apa kuncinya? Aku akan jelasin. Sebelumnya, jangan lupa kalian like, komen-komen, dan subscribe juga channel youtube aku ya, teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai video tutorialnya. Cekidot! Oke, pertama kita masuk ke youtube studio melalui browser. Lalu, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini aku udah login. Buat kalian yang belum login, kalian bisa login terlebih dahulu ya. Selanjutnya, kita geser ke bawah. Klik tanda setting yang ada di pojok kiri bawah. Nanti akan muncul menu seperti ini. Kita buka channel. Nah, di menu channel ini ada yang namanya kata kunci. Disini kita harus masukkan ya, teman-teman. Jadi, kita masukkan channel kita itu berkaitan dengan apa. Bisa masukkan kata kuncinya disini. Berhubung channel aku campur. Disini aku masukkan yang campur-campur ya, teman-teman. Ada vlog, ada youtuber, ada wisata. Disini aku masukkan. Lebih baik lagi dan bagus lagi jika channel kalian itu memang terfokus satu tema ya. Disini akan terfokus jadinya. Kalian tinggal ketikkan saja disini. Misalnya, aku ketik daily vlog. Nah, kalian langsung aja klik enter. Atau koma juga bisa ya, teman-teman. Untuk mempermudah dalam mencari kata kunci. Disini aku ingin memberitahu kalian. Aku menggunakan aplikasi yang namanya takyu. Langsung aja kita klik takyu. Nah, tampilannya nanti seperti ini ya, teman-teman. Disini ada pilihan menu saran kata kunci. Kita klik saran kata kunci. Disini kita diminta untuk memasukkan kata kunci yang ingin dipriksa. Kita ambil contohnya youtuber pemula ya, teman-teman. Kemudian kita klik memeriksa. Ini iklan dilewatin saja, boleh. Nah, nanti akan muncul saran kata kunci sebagai berikut. Kita copy, klik yang ini. Lalu kita pastekan ke pengaturan channel tadi yang kata kunci. Pastek disini ya, teman-teman. Jika sudah dipastek, kalian bisa klik simpan. Nah, itu dia, teman-teman, caranya mudah bukan? Jadi, kalian bisa langsung praktekkan ya di channel kalian. Di setting-setting. Setting-setting itu seperti apa aku sudah pernah buatin di video aku sebelumnya. Disini aku hanya menjelaskan setting kata kunci saja. Sekian. Penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.